Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat terkait rencana orientasi 10 program pokok PKK di Sekretariat Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Turut hadir PJ Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Safriyati Safrijal, didampingi Sekretaris Tim penggerak PKK Provinsi, Pengurus Tim penggerak PKK Provinsi, serta Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. PJ Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Safriyati, membuka dan memimpin rapat tersebut menjelaskan beberapa hal mengenai SOP berpakaian PKK sesuai dengan acara yang diikuti dan penjadwalan orientasi 10 program pokok PKK di Kabupaten Kota. Dalam kesempatan tersebut, Safriyati juga mempersilahkan untuk Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Kota yang baru menjabat untuk memperkenalkan diri masing-masing secara singkat, termasuk Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Tias Saidi Mansyur yang juga mengikuti rapat tersebut. Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Tias Saidi Mansyur mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama di periode 2021-2024 sebagai Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Nur Gita Tias juga menambahkan, PKK sebagai partner pemerintah dengan peran strategisnya 10 program pokok PKK melalui binaan Tim penggerak PKK Provinci yang turun ke Kabupaten Kota. Sebenarnya untuk pertemuan ini merupakan pertemuan kali pertama di periode saya sebagai Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten di 2021-2024. Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Banjar bersama teman-teman dari Sekretariat yaitu Ibu Arsita. Kami sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Banjar siap mendukung program-program pusat maupun program-program yang dituliskan ke provinsi. Bahkan saya tadi sudah menyampaikan kami siap untuk dibina oleh Tim penggerak PKK Provinsi untuk orientasi pertama kali di tanggal 15 Maret. Insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya kepedulian semua pihak, apa yang dibicarakan hari ini umum saja mengenai SOP berpakaian PKK, peletakan PIN, dan insya Allah melalui binaan Tim penggerak PKK Provinsi turun ke Kabupaten, kami siap baik di dalam maupun di luar ruangan untuk membantu mensukseskan kisi-kisi Pak Bupati Banjar terpilih. Berikut juga program-program yang ada di SKPD terkait. Lydia, Paris, Kominpo Banjar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.